Selamat datang kembali di channel saya Olive Electro Technique Kali ini saya akan membuatkan suatu tutorial Oke, untuk tutorial kali ini Di sini kita akan melakukan Cara pemasangan kapasitor running ya Kapasitor running pada kompresor kulkas Di sini bisa diperhatikan kulkasnya adalah Kulkas merek LG ya Ini untuk kompresornya bisa diperhatikan Sebentar saya dekatkan ya Biar teman-teman bisa perhatikan Oke Untuk tipe kompresornya ini bisa diperhatikan Kodenya adalah NS24LHJG ya Bisa diperhatikan ya Dimana untuk kompresor ini Dengan kategori 1.6 pk ya Dan satu lagi ini bisa diperhatikan untuk Pin daripada kompresor ini Ya, bisa diperhatikan ini Bentuk CG3 terbalik ya Ini Dimana untuk runningnya adalah ini M ya Starting S Dan commonnya adalah C di bagian bawah Untuk konstruksi pinnya Ini bisa diperhatikan Ya Ini Ini untuk running Ini starting Dan ini Eh maaf Ini untuk running Ini Kamonnya Dan ini adalah startingnya ya Bisa diperhatikan ini Bentuk CG3 terbalik ya Oke Bagaimana cara pemasangan kapasitor runningnya ya Kita akan coba pasang Baiklah Untuk bahannya Ini Yang akan kita pergunakan Disini kapasitor 5 mikro ya Yang akan kita buat sebagai kapasitor runningnya Dan PTC yang digunakan ini Bisa diperhatikan PTC 3 kaki ya Atau 3 pin 1 2 3 Dan untuk 2 pin ini adalah Berada di bagian sebelah kiri Dan 1 pin di bagian sebelah kanan ya Dan untuk pemasangannya Untuk PTC ini Ini bisa diperhatikan Nanti pemasangan PTC ini adalah Terbalik seperti ini ya Bukan Dipasang seperti ini Kenapa? Karena Pin daripada kompresor ini Ini bisa diperhatikan Untuk kamonnya berada di bagian bawah ya Oke Sebelum kita memasang kapasitor running ini Ya Dengan PTC 3 pin ini Kita akan coba Running Kompresor kulkas ini ya Dengan menggunakan PTC 1 pin ya Ini PTC 1 pin Ini bisa diperhatikan PTC 1 pin Di sebelah kiri Ini Oke Kita coba running ya Untuk Melihat perbedaannya ya Apakah dengan menggunakan Kapasitor ada pengaruh Pada kompresor kulkas ini Coba kita Nyalakan ya Kita pasangkan ini Untuk Overloadnya Oke Kemudian ini Kita pasangkan PTC nya Selanjutnya Kita Pasang Tang Amper ya Ini Kita pasang disini Bisa diperhatikan ya Selanjutnya Ini Untuk Kabel colokannya Kita colokin Ke listrik Ini Oke Bisa Teman-teman Perhatikan Disini Untuk Ampernya Terbaca 0,8 Amper ya Terbaca 0,8 Amper Oke Selanjutnya Kita akan Pasang Kapasitor Running Apa pengaruhnya Terhadap Kompresor ini Oke Sebentar Saya Matikan Kita Lepas Kembali PTC nya Oke Ini PTC yang Satu Pin Tadi ya Sekarang Kita akan Pasang PTC Yang Tiga Pin Ini PTC Yang Tiga Pin Ini Pemasangannya Adalah Seperti Ini Kabel Yang Dari PTC Satu Pin Tadi Ini Kita Pasang Ke Disini Bisa Diperhatikan Ini Kita Pasang Ke Bagian Pin Yang Sebelah Sini Sebentar Saya Dekatkan Oke Ini Bisa Diperhatikan Untuk Pemasangannya Kabel Yang Berwarna Coklat Ini Overload Yang Berwarna Biru Dipasang Ke Bagian Disini Selanjutnya Untuk Pin 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 2 Iya Yang Kosong Ini Kita Pasangkan Kapasitor Kita Pasangkan Kapasitor Ini Bisa Diverhatikan Ini Kapasitor Yang 5 Mikro Tadi Oke kita pasangkan disini yang satu kita pasang disini ya kemudian satu laginya kita pasang disini oke bisa dipahami ya cara pemasangannya selanjutnya kita akan pasang overloadnya ke kompresor ini kemudian kita pasangkan PVC nya oke sudah terpasang selanjutnya kita kalungkan ini untuk tank amper ini kita kalungkan ke kabel yang dari sumber powernya bisa diperhatikan ini selanjutnya kita coba nyalakan ini colokannya kita colokin oke bisa teman-teman perhatikan ya disini ampernya terbaca 0,5 ampere ya untuk yang pertama tadi yang tanpa menggunakan kapasitor yang tanpa menggunakan kapasitor running ini terbaca 0,8 ya 0,8 ampere setelah menggunakan kapasitor running ini dia terbaca menjadi 0,5 ampere ya oke jadi ada perbedaan dalam pemasangan kapasitor running ini ya yang tadinya arus kompresor 0,8 ampere dan kini menjadi 0,5 ampere setelah pemasangan kapasitor running bisa dipahami ya kawan-kawan cara pemasangannya jadi bisa diterapkan pada kompresor kulkas kita di rumah masing-masing ya jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa dengan pemasangan kapasitor running ini dapat menurunkan penggunaan arus listrik ya pada kulkas dalam arti kata dapat menghemat ya menghemat penggunaan listrik baiklah sekian dulu video saya kali ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati